Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Rabu hari ini di Mataram mengatakan penanganan pekerja anak Dinas Sos menggabung dengan program penertiban anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Pasalnya anak jalanan juga banyak yang menjadi pekerja anak. Padahal dalam undang-undang tentang perlindungan anak, anak-anak tidak boleh bekerja karena masuk dalam tindakan eksploitasi anak. Tugas anak adalah wajib belajar bukan bekerja. Dikatakannya jika ditemukan anak dipekerjakan, maka Satga Sosial akan melakukan penertiban oleh Satga Sosial untuk didata. Namun hingga Desember ini belum diketahui secara pasti jumlah pekerja anak yang sudah ditertibkan. Karena anak-anak yang dipekerjakan langsung dikembalikan lagi ke keluarga atau sekolah. Untuk lebih memaksimalkan pengawasan terhadap keberadaan pekerja anak, Dinas Sosial Kota Mataram meminta peran aktif masyarakat untuk melaporkan keberadaannya sehingga Satga Sosial bisa langsung melakukan penertiban.